Media pemerintah Rusia melaporkan bahwa pasukan Ukraina mulai menarik sebagian pasukannya dari kota Toretsk sejak 13 Oktober 2024. Berdasarkan laporan kantor berita negara Rusia, TAS, situasi saat ini sangat mengerikan bagi pasukan Ukraina di Toretsk. Saat ini, kami melihat penarikan sebagian pasukan dari kota tersebut, ditulis kantor berita Rusia, TAS. Sementara pertempuran jalanan sengit berlanjut di bagian timur kota. Toretsk, yang terletak di Donetsk, merupakan titik strategis penting bagi kedua pihak setelah Rusia merebut Afdi Ivka dan Bahmut pada bulan-bulan sebelumnya. Pasukan Rusia perlahan maju di Donetsk sepanjang tahun, dengan fokus di Toretsk dan Pokrov, pusat logistik penting Ukraina. Militer Ukraina dan Rusia saat ini terlibat dalam pertempuran intens di setiap pintu masuk kota, dengan Rusia menguasai sekitar 38 persen hingga 60 persen wilayahnya. Rusia menggunakan serangan artileri berat di Toretsk sebelum menyerbu dalam kelompok kecil, mengikuti taktik yang sama seperti di wilayah Donetsk lainnya. Kremlin juga melancarkan serangan tambahan di sepanjang garis depan Donetsk, termasuk wilayah barat daya Toretsk. Di sisi lain, Ukraina terus memberikan perlawanan sengit meskipun kondisi di Toretsk semakin sulit. Untuk diketahui, kota Toretsk di Donetsk terletak di utara Afdiivka, bekas benteng Ukraina yang direbut Rusia pada bulan Februari, dan barat daya Bahmut yang jatuh ke tangan pasukan Moskow pada bulan Mei 2023. Sementara itu, Rusia telah perlahan tapi pasti maju ke arah barat di Donetsk sepanjang tahun, salah satu dari dua wilayah yang membentuk Donbass yang secara konsisten menjadi fokus serangan destruktif oleh pasukan Moskow. Pertempuran sengit terjadi di sekitar Toretsk, serta di sebelah barat Afdiivka saat Moskow berupaya keras mencapai pusat logistik dan transportasi strategis Ukraina di Pokrov. Kremlin secara bersamaan memusatkan sumber daya di sebelah barat Bahmut dalam kampanye jangka panjang untuk merebut kota Chasivyar. Pada Senin lalu, jurubicara pasukan Luhans Ukraina yang beroperasi di timur, Mayor Anastasia Bobovnikova mengatakan bahwa pertempuran terjadi di setiap pintu masuk ke kota tersebut. Kepala Administrasi Militer Ukraina untuk Toretsk, Fasilit CHYNCHYK mengatakan pada hari Jumat, bahwa Rusia telah merebut antara 50 persen dan 60 persen kota tersebut. Lembaga pemikir Institut Studi Perang yang berpusat di AS mengatakan, pada hari Sabtu pasukan Rusia menguasai sedikitnya 38 persen kota tersebut, seraya menambahkan, Moskow dan Kiev saat ini terlibat dalam pertempuran perkotaan yang sengit di Toretsk. Militer Ukraina mengatakan, pada minggu pagi Rusia telah melakukan 15 serangan di sekitar Toretsk dalam 24 jam sebelumnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, pada hari Sabtu mereka telah menyerang pasukan Ukraina di beberapa titik garis depan di Donetsk pada hari sebelumnya, termasuk barat daya Toretsk dan tepat di sebelah barat kota tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.